Om Swastiastu. Wassalamualaikum Wr Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Ketua PMI Provisi Bali, karena ada tugas lain, tidak bisa hadir pada hari yang bagus baik ini. Untuk itu, saya ditugaskan mewakili beliau selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi. Para rinim sekalian, marilah kita tidak tindinya memanjatkan puja dan puji syukur pengasutian layu bagir kehadapan ide sang yang midiwasir, Tuhan Yang Maesah, karena atas anugerahnya, kita sekalian dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mendengarakan musyawarah kerja PMI Kota dan Pasar. Musyawarah kerja adalah merupakan suatu kegiatan sesuai dengan HDI, HFT, untuk mengevaluasi apa program kerja yang telah lalu yang sudah dapat dilakukan dan juga yang belum atau tidak bisa dilakukan. Sehingga untuk program 2019 ini bisa dilakukan penyempurnaan, sehingga semua program-program diharapkan bisa dilakukan dengan baik. Kepada Ketua PMI, kami sampaikan terima kasih karena hari ini adalah yang keempat musyawarah kerja dari sembilan kabupaten kota. Dan tanggal 11-12 nanti, itu ada Bukernas, musyawarah kerja nasional. Memang alapan kita adalah bottom-up, Buker KAP lebih dulu, Buker KROP, lalu Bukernas. Tapi ternyata beberapa teman-teman di kabupaten kota belum melaksanakan. Mudah-mudahan saja nanti tidak dilaksanakan akhir tahun. Rencana kerja dilaksanakan dulu, direncanakan akhir tahun. Nah, ini dilaksanakan. Kemudian saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena Pak Ketua PMI Kota dan Pasar dengan jajaran di bawah binaan Bapak Wali Kota. Pada hari ini saya melihat betul-betul musyawarah kerja. Kenapa demikian di tempat lain kadang-kadang susah dibedakan. musyawarah kerja, tetap dapat kerja, tetap dapat biasa. Karena susunan acara saya kira sudah bagus, kehadiran sudah bagus. Ini memang perlu kita jadikan kebiasaan untuk berorganisasi yang bagus. Terima kasih Pak Ketua PMI. Saya berani dengan tanggungan karena yang tugas keliling itu kalau musyawarah kerja saya. Jadi melihat betul itu. Ada di tempat lain, mohon maaf walaupun ketuanya wakil bupati, tapi rapatnya di depan ruangan bupati. Pengurusnya juga tidak lengkap, apalagi PMR. Jadi mohon ini, saya senang sekali melihat bahwa kita berorganisasi harus sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Pada kesempatan ini ingin saya tampilkan beberapa hal tentang upaya-upaya kita di dalam Kepala Merahan. Yang pertama, dengan lahirnya Undang-Undang Kepala Merahan, ini mohon betul-betul kita advokasi ke masyarakat, kepimpinan daerah, maupun organisasi lintas sektor lainnya, sehingga betul-betul bahwa PMB ini dirasakan memang ada dan perlu ada. Kenapa demikian? Karena sebelum Undang-Undang ini keluar, banyak pemerintah kabupaten yang tidak berani memberikan ibah. Semua dikaitkan dengan OPD-OPD lain, ada yang dinas sosial, ada dinas kesehatan, sehingga dalam pelaksanaan program banyak kendala. Bahkan di beberapa tempat saya lihat ada anggaran, tapi tidak bisa dipakai. Karena itu, mohon advokasi yang baik. Selain itu, kalau dari data yang saya ada, tahun 2018 PMI Kota mendapatkan Rp1.650.000.000. Kemudian 2019 2,72.738.000. Ini luar biasa ini kenaikan. Sebab di tempat lain, pernah kami mendampingi pengurus menghadap mimpinan daerah itu. Itu terus terang saja saya kecewa, jauh-jauh kita datang malah di sana, Bapak-bapak jangan disamakan dengan kabupaten lain Disini sekian sudah banyak 150 juta itu sudah banyak Sehingga Apa yang terjadi Ada markas Tidak pernah ada orang Apalagi kita bisa komunikasi Lewat internet Kita tidak menyalahkan karena dananya Seperti itu Tapi Denpasar Saya kira bagus Luar biasa ini Kalah PMI Provinsi Bali Jadi kami cuma dapat 2 miliar Tentang markas Saya sependapat sekali Untuk Diperbaiki Kami juga